Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Aji Dwi Pangestu semoga teman-teman semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya amin amin ya robbal alamin di kesempatan kali ini teman-teman saya mau buat video itu tanam kangkung di depan rumah di rice bed ini teman-teman ini bekas itu bekas sawi apa sawi sendok kemarin ini udah habis berhubung ini bekas sawi sendok dan kalau mau tak tanumin sawi sendok lagi itu gak bisa teman-teman soalnya itu jadinya itu gak maksimal soalnya kurang cahaya matahari jadinya itu kayak gini mekar-mekar kayak gitu ini masih ada sisa ini nanti kita cabut aja ini sama ini satu jadi tanahnya kayak gini teman-teman mau kita olah lagi ini kita gemburin lagi dulu nanti kita campur sama ini saya udah bawa ada sisa itu sisa bekas capi belakang rumah dulu mit ini masih segini terus ada juga pupuk dasarnya ini buat itu biar nanti subur pupuk pospat kiloan saya belinya langsung aja ya teman-teman nah ini setelah kita gemburin kita langsung sebar lagi itu apa dulu mitnya sama pupuk pospat ini ini selamat menikmati 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 variasi pokoknya saya ambil saya lubangin gini terus sama jaraknya saya juga enggak tahu harusnya berapa ini pokoknya saya tanam gitu aja untuk jaraknya saya akan enggak tahu pokoknya ambil paling maksimal itu saya ambil dapatnya itu lima ini lima biji 1 2 3 4 5 6 6 biji ini tadi jadi bebas sayangnya teman-teman kalau kangkung itu orangnya ndak di kebun yang luas juga ini cuma di halaman rumah jadi bebas saja teman-teman menyesuaikan tempatnya tanahnya itu kayak gini ya teman-teman medianya itu ini tuh saya medianya pakai sekam bakar terus sekam sekam mentah itu sama bawahnya ini tak timbun kayu terus bedaunan kayak gitu yang paling bawah paling dasar itu terus ini tadi ada dolomit sama pupuk pospat pupuk pospatnya juga itu bekas buat tanam cabai di belakang rumah itu ini tadi saya canggul itu juga karena karena apa itu ini kan bekas sawi jadi akarnya itu masih itu menggumpal teman-teman ini ada cacingnya juga ini jadi bekas akarnya itu masih padat kalau enggak digemburin dulu nanti enggak maksimal pertumbuhannya selesai teman-teman tinggal kita ini tutup aja kita kini ini tipis-tipis itu aja kini 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 selamat menikmati